Bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT masih mengalami kendala dalam hal penyaluran di bawah. 41 warga kelurahan Cipayung Depok sampai kini belum menerima bantuan. Sementara puluhan supir angkot mogok menuntut pencairan BLT atau bantuan langsung tunai. Puluhan supir angkot kota Depok ini berjajar mogok di jalan raya Tole, Skandar. Mereka mogok menuntut pencairan BLT bantuan langsung tunai. Sebab selama wabah corona dan PSBB, pemasukan supir angkot menurun drastis. Selain sepi penumpang, penumpang juga dibatasi hanya 50 persen. Kita sempurna pencair gitu loh Pak. Iya, jadi gak menariknya sepi. Gak lebih dari 5 orang, lebih dari 5 orang diturunin sewanya. Jadi buat tension aja susah. Kesat Interporesta Depok mengatakan bahwa ada salah sepuluh sopir angkot jurusan 06 Terminal Depok Jati Jajar yang didata. Dari jumlah tersebut hanya 60 sopir angkot yang aktif. Tapi apa namanya akan kami tidak lanjutin. Karena tetap mereka akan mendapat bantuan. Tetapi mungkin kejelasan waktunya aja yang kita akan pastikan. Data mereka sudah diserahkan dan menunggu pencairan saja. Setelah didata, para sopir angkot ini diminta untuk kembali beroperasi. Mereka juga diminta memubarkan diri karena mengundang kemacetan. Warga RT 02 RW 06 Kelurahan Cipayung mempertanyakan bansos yang seharusnya mereka terima. Warga beralasan datanya sudah diserahkan ke Kelurahan Cipayung. Menurut Ketua RT 02 Siriana, terdata ada 41 warga yang termasuk dalam penerima bantuan. Namun saat pembagian bantuan, seluruh warga yang telah ia ajukan tak satu pun yang menerima bantuan. Betapa kagetnya saya bahwa begitu turun, bantuan ternyata wilayah saya, RT saya ini jong. Artinya tidak dapat sama sekali. Siriana berharap pemerintah kota Depok lebih teliti lagi dalam melakukan pendataan warga penerima bansos. Hal ini guna menghindari terjadi salah sasaran bansos yang digulirkan pemerintah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!